ada 3 alasan kenapa gue memutuskan beli mobil di showroom ini ngapain sih Beb? lo gak liat ngapain lagi bersin tanaman makanya yang saya nanya saya kan gak tau Beb peluang-peluang dong Beb Beb-Beb sih hati-hati ntar round pek ke badan Beb-Beb mobil nih Beb 2019 nih aku lagi liat majalah bagus-bagus banget mobilnya teknologinya badannya bagus warnanya meriah mantep Beb ah yaudahlah beli sana lo gak liat noh mobil kita udah kecil kayak gitu anak udah dua apalagi barang bawaan mungkin banyak ganti mobil yang lebih gede yang lebar aku tau Beb kamu pengen yang lebar badannya gede isinya banyak apa kulkas dua pintu kulkas ah aduh entet banget mobil-mobil dah gue lagi ngapain kan aku lagi liat majalah majalah mobil liat-mobil nih itu kebalik aduh bebet-bebet mantep ngelisain nih tante-tante beli barangnya wah sebatan posa gue nih kalau begini-gini kali nih barangnya gede-gede kan nih jadi eh ngapain lo cari mobil ini gue lagi nyari mobil lagi riset riset Beb riset cari mobil yang terbaik Beb moba mobil ika ika eho buruan lah cari mobil lo mau tentara modipi pacai masih ogah jadi seiring bertambahnya anak gua barang bawaan gua dan kebetulan rumah gua yang tidak bertambah besar mobil terlihat sempit kayaknya gue putuskan deh apa yang diomongin bindi gua yang bawel itu ternyata ada benarnya jadi kayaknya besok gua mau ke toko mobil beli kes mobil supaya bini gua senang jadi gua hari ini harus istirahat cepet tidur cepet supaya besok badan gua fresh Uuuuhhh Astaga lu alasin beli mobil baru gua gak mau tau ya lu harus beli mobil baru gua gak mau beli mobil tua kayak gimana pacaran dulu gua disuruh dorong karena mobil tua lu tuh gak ada olinya nih lu liat nih tangan gua nih pokoknya lu mulai sekarang harus rajin ganti oli titik lo beli mobil baru pokoknya beli mobil baru peep adah kamu masak weep 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 Jonny gimana video tadi lucu gak ya mohon maaf kalo gak lucu namanya juga kita bukan pelawak dari kecil kita gak pernah bercita-cita jadi astronot maunya jadi pelawak makanya bikin video ini semoga Jonny-Jonny semua terheber seperti running text di awal video tadi di video ini akan banyak hadiah seru dari ony top 1 Jon akan ada 2 games yang berhadiah masing-masing berhak mendapatkan 2 botol olimatic motormatic dan juga 1 goodie bag berisikan kejutan dan cinta dari top 1 oh bela mau ngomong oke mau ikut lomba ini saksikan detik demi detik jangan diskip karena bang Jonny akan muncul di setiap detiknya untuk memberikan informasi soal game semoga kalian beruntung Jonny haaah bener adanya dibalik suami yang berjiwa besar tentu ada istri yang berbadan lebar semua demi cinta hari ini gue akan wujudkan impiannya haaah 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 kaki gue kaki gue kaki gue haaah 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 wah mau mau beli mobil ini lagi mau mau beli mobil baru ada 3 alasan kenapa gue memutuskan beli mobil di showroom ini yang pertama adalah soal kredibilitas dan juga profesionalisme dan yang kedua adalah service after service yang sempurna dan yang ketiga adanya ruang tunggu yang nyaman ruang tunggu anak dan juga ruang ngopi dan yang terpenting warna yang gue pilih ada disini jadi gue mau beli kamu seharusnya bukain pintu saya gimana kamu ini di Nova Yaris Avanza saya mau beli itu oh salah oh iya seles seles ajud dan seles panggil seles 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 mana saya mau beli mobil yang warna silver gimana ceritanya oh iya gimana halo ajud dan lu kenapa nih anak gak tau din hahaha 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 thank you bro hahaha ini waktu saya hahaha hahaha apa yang bisa saya bantu saya mau beli mobil yang silver ada warnanya stoknya gak? ada berapa harganya? 265 aja saya bayar cash oke tingkat mobilitas masyarakat perkotaan yang terus bertambah tinggi ditambah minimnya waktu luang untuk merawat kendaraan menjadikan budaya merawat kendaraan kini mengalami pergeseran lebih baik mencegah daripada mengobati pepatah tersebut tentu tidak saja diperuntukkan bagi tubuh manusia saja kendaraan kesayangan pun perlu mendapatkan pelayanan yang sama mesin yang merupakan komponen utama pada mobil merupakan mekanisme rumit yang dimana di dalamnya ada interaksi berbagai macam komponen yang bekerja sama guna menggerakkan kendaraan agar komponen yang saling bergesekan tersebut dapat bekerja dengan baik dan tidak saling merusak maka diperlukan oli yang wajib diganti secara berkala udah muter kesana kesini kesana kesini tapi kilometernya ini belum masuk di masa harus ganti oli ini kayaknya gue meyakini kalau kita ganti oli itu harus rutin gak harus nungguin kilometer kita sampai berapa puluh ribu berapa puluh ribu keburu jebol mobilnya tapi untuk memastikan apakah benar kalau mau ganti oli itu harus rutin kita harus ke bengkel adjudan siap general foto-foto-foto kamu nih seharusnya kamu yang nyupir kenapa saya yang nyupir siap sama general kamu udah daftar ke bengkel belum? udah general kamu ngapain ketawa barusan? gapapa general udah tau salah bukanya kamu udah daftar ke bengkel resmi? saya mau ganti oli di bengkel resmi siap siap selamat daftarin? udah bener cius oke kita ganti oli dulu ya panggil bengkelnya kita mau ganti oli minggu depan gua mau mudik panggil 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 mekaniknya carilah jadi gua memutuskan untuk menggunakan oli top 1 untuk mengganti oli mobil supaya mobil larinya makin ngahujon jadi kita tunggu mekaniknya gua mau ganti mobil walaupun kilometernya belum tumbuh 10 ribu mas siap siap pak selamat apa nih sorry mas saya mau ganti mobil ganti mobil ganti mobil saya mau ganti oli sebentar ajudhan payungin saya saya mas saya sama istri saya itu berantem dia bilang belum waktunya ganti oli tapi saya mikir mobil itu kan olinya itu harus rutin ya kan bener cuman gini mas oli itu seberapa penting sih buat mobil oli itu ibaratnya kalau jantung kesini itu jantung oli itu darahnya pak saya itu bingung saya baru beli mobil kilometernya belum tumbuh 10 ribu tapi minggu depan kan saya mau mudik saya harus nunggu sampai 6 bulan atau saya harus nungguin sampai kilometernya abis mas kalau namanya standarnya ganti oli itu itu adalah 10 ribu kilometer atau 6 bulan mana yang tercapai lebih dahulu karena mungkin banyak orang-orang mikir nunggu 6 bulan gitu baru ganti oli ternyata salah ya ya kalau memang kilometer sudah tercapai 10 ribu ganti oli kalau memang belum 10 ribu tapi sudah 6 bulan harus diganti tugas nah kalau saya nggak rajin ganti oli itu resiko buat mobil itu apa sih sebenarnya? banyak pak seperti apa tuh? seperti mukanya menjadi hancur seperti ini ya enggak? performa mobil yang pasti akan menurun performa mobil turun karena fungsi oli itu kan melumasi membersihkan ya kan terus melindungi dari besetak artinya kalau lama nggak ada ganti oli itu akan bercerak daya lumasi akan berkurang resikonya itu bisa turun mesin wah turun mesin bahaya dong kalau laki-laki turun bro bahaya atau mobil turun mesin lebih bahaya berarti bener itu bisa bikin turun mesin bang? bisa terasa dulu paling larinya tenaganya udah berkurang tenaganya berkurang karena kan tingkat daya lumasnya udah berkurang lama-lama kan oli bercerak tingkat daya lumasnya berkurang sehingga part-part di dalam mesin yang harusnya dilumasi oleh oli dia nggak terlumasi sehingga itu jadi gesekan besi antar besi pasti partnya akan rusak wah ajudan tiap hari ganti oli saya nggak mau tau daripada mobil saya rusak ajudan terkembung jen nah terus mas ini saya mau bawa nih oli terbaik menurut saya mas cuma saya ini nggak ngerti saya takut diboongin ajudan saya ini oli ini apa sih? SAE 5W 30 SN bla 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 ini apa? saya nggak ngerti coba tolong dijelasin kalau namanya SAE itu adalah Society of Automotive Engineer sebuah standar ya untuk oli untuk 5W 30 itu 5W itu semakin kecil nilainya itu tingkat berkurangnya atau bekunya itu lebih kecil di saat ku dingin nah tadi udah dijelasin sama kepala bengkel maksud dan tujuan angka-angka yang tertera di dalam bungkus oli kalau W nya itu sudah dijelasin dia lupa jelasin nih makna angka setelah W jadi ada 20W 40 coba teman-teman bisa jelasin makna angka tersebut dan jelasin kenapa kalian males banget sih ganti oli ya kan? jadi ketik jawaban termocul kalian untuk membawa pulang 2 botol oli mesin motor top 1 1 botol isinya 0,8 liter jadi lo dapat 1,6 liter lumayan artinya setiap oli ini didesain untuk mobil dimanapun dia berada gitu iya jadi tiap mobil karakter oli nya sebenernya beda-beda atau oli apapun bisa gitu beda-beda oh jadi kita sebagai pengguna mobil harus tahu oli apa yang tepat untuk kendaraan kita kali ya betul oke lah kalau gini saya semakin yakin kalau oli saya gila Johnny abis ganti oli ngegas banget kayaknya gimana Ajudan tadi mobil kayaknya performanya semakin jitu nih mantap bos itu dia teman-teman dalam memakai mobil dan merawat mobil harus dipastikan rutin ke bengkel untuk dicek dan ganti oli secara berkala dan pastikan ganti oli yang tepat seperti top 1 ini karena oli anda top 1 juga kan salah bot nadanya salah ya salah oli anda top 1 juga tai salah gimana gimana gue jangan ngelem aja loh gimana yang bener gimana ada satu yang kita lupa apa apa oli anda top 1 juga kan salah semua salah yang bener gini oli anda top 1 juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton tanpa kehadiran kalian kami bukan siapa-siapa seperti biasa jangan pernah buang sampah semarangan patuhi peraturan lintas dan saya amik walaikah kalian bang Johnny izin pamit wabila hitam walaikah walaikah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gajon eh udah ini tic baca ya beri yang mau beri mobil kemah beri mobil kemah beri mobil beli mobil baru anjir ada 3 alasan baca mau pengatuh siap salah kacamata saya juga lupa saya mau beli mobil atau bisa saya bantu belum bisa mau kebengok udah 62 episode, Bang Joni mengudara ada suka, duka, dan juga cinta dari netizen-netizen kesayangan Bang Joni terima kasih loh atas supportnya selama ini ya kan masih ada hadiah nih dari Oli Top One goodie bag, ini goodie bagnya berisikan kejutan dan cinta yang bisa kalian dapatkan dengan cara ketik di kolom komentar dan jelasin kenapa video tersebut menjadi video favorit kalian Jon jadi kami harapkan semua peserta bisa ikut dengan ketik kolom komentar ya dan semoga kalian beruntung Joni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gastar 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 Terima kasih.